Takut ditetawakan Kalau kasih lebih besar Ketakutannya pasti hilang Takut reputasinya jatuh Katanya tim doa Kok doa gak manjur Misalnya gitu Kalau kasihnya lebih besar Kita tidak takut reputasi kita Kita harus memilih Kasih lebih besar Daripada reputasi Setuju? Setuju Itu yang Tuhan senang Kasih yang lebih besar daripada reputasi Supaya kita bisa maju Di dalam doa penyembuhan Maka kita perlu berdoa Agar kita dibebaskan Dari rasa takut ini Takut reputasinya jatuh, takut malu Kita perlu berdoa Tuhan bebaskan aku dari Ketakutan-ketakutan yang gak perlu Yang menghalangi aku untuk melayani Bagaimana kita menerima puasa Dan penyembuhan atau mujizat Jadi kalau kita bicara mengenai karunia penyembuhan Berarti kita bicara mengenai orang yang melayani Bukan orang yang menerima kesembuhan Bukan orang yang mendoakan Kita-kita yang mau dipakai mil Caranya bagaimana? Kita harus banyak-banyak membaca cerita-cerita iman Baik dalam kitab suci Maupun buku santu santai Bagaimana penyembuhan yang besar-besar itu terjadi Itu seperti memberi makan pada iman kita Jadi iman kita itu harus diberi makan Diberi makan dengan apa? Dengan cerita-cerita penyembuhan Dalam kitab suci maupun santu santai Lalu kita perlu mengakui Tuhan, aku tahu Selama ini begitu banyak orang yang gak sembuh Karena aku gak beriman Betul gak? Banyak yang datang karena kita gak beriman Akhirnya dia gak sembuh Sebenarnya betapa besar Datang menjawab kita Atas orang-orang yang sakit Yang datang kepada kita minta didoakan Tapi mungkin kita menolak Atau kita mendoakan tidak dengan Sumbuh-sumbuh Atau kita mendoakan tidak dengan Kepercayaan Nah akhirnya mereka pulang Tidak sembuh Itu merupakan bagian dari tanggung jawab kita Kita akui di hadapan Tuhan Tuhan selama ini imanku Begitu kecil Dan begitu banyak orang yang Tidak sembuh mungkin karena aku Tidak melayani dengan sumber-sumbuh Nah Lalu kita bisa memang Mengukur seberapa besar iman kita Dari hasil yang terjadi Jadi kita perlu minta ampun kepada Tuhan ya Nah setiap hari kita perlu doa Minta iman yang lebih besar Tadi saya bilang Siapa yang ingin Mendoakan orang yang kanker Supaya sembuh Sampai punya beban ya Ibaratnya Saya terbeban sekali Pengen deh orang cacat Yang khususnya lumpuh di kursi roda Itu bisa berjalan Kalau Anda punya beban seperti doa Minta sama Tuhan Minta sama Tuhan Ya Bukan orang yang buntah bisa melihat Orang yang tuli bisa mendengar Kita ngomong secara spesifik Itu untuk mempersiapkan kita sendiri Beri makan iman ya Baca kitab suci banyak Baca janji-janji iman Bertindak dalam iman Dalam iman yang kecil tadi itu Ya Tidak usah merasa imannya besar ya Kapan kita merasa imannya besar Enggak merasa-merasa lah pasti Wah kalau enggak ada apa-apa Imannya besar Begitu beneran kelihatan Orang di kursi roda Perot Enggak bisa apa-apa Langsung imannya menciut lagi Kalau pas sekarang Ya besar Kalau dihadapkan beneran Bisa menciut Tapi ingat Iman bukan perasaan Iman tindakan Bertindak aja Dengan iman yang kecil Itu aja kuncinya Ya Nah Lalu Catat Semua penyembuhan Penyembuhan yang sudah pernah terjadi Di dalam pelayanan kita Oh kemarin yang piletak Doakan langsung sembuh Gak bisa tidur tujuh hari Setelah didoakan sembuh Ya Catat Karena apa Iblis itu seringkali Mau membuat kita lupa Bahwa kita Dipakai oleh Tuhan Untuk penyembuhan Jadi catat Supaya Itu juga Menguatkan iman kita lagi Dan Kalau kita Sudah mendoakan orang Misalnya Oh gak bisa tidur tujuh hari Ternyata Selah didoakan kita Tidur Ini datang orang Satu bulan Saya gak bisa tidur Oh Kita baca kan Catatan kita Sebelum kita pelayanan Tujuh hari bisa tidur Satu bulan juga bisa lah Kita berdoa Ya kan Jadi penyembuhan yang satunya Itu dibangun Dari penyembuhan yang sebelumnya Berarti Oh Tumor stadium satu Sembuh dengan doa perintah Saya berdoa Dalam nama Yesus Pasti ya Dengan kuasa Tuhan Tiba-tiba ada yang Kanker stadium tiga Kita udah pernah mengalami Tumor stadium satu Oh stadium tiga bisa juga Mesti ya Jadi Perlu kita catat Supaya kita terus meningkat Intinya seperti Jangan dilupakan Tapi jangan diingat-ingat Supaya sombong Bukan Tapi supaya kita Sembuh-sembuh Siap Untuk pelayanan Pelayanan Lebih besar lagi Intinya itu Oke Kembalikan syukur Pada Tuhan Dan jangan Membandingkan dengan Orang lain Cara Tuhan Bekerja beda-beda Untuk setiap kita Satu aja yang kita percaya Tuhan yang mengatakan Firman Tuhan Barang siapa percaya Padaku Yang juga akan melakukan Pekerjaan yang aku lakukan Bahkan Pekerjaan yang Lebih besar Jadi gak usah Membandingkan orang Gak usah percaya Kata orang Tapi percaya Pada Yesus Pada firmannya Sendiri Dia mengatakan Itu untuk kita Muridnya Jadi Penyembuhan itu Juga kadang-kadang Tidak terjadi Sekaligus Bisa juga Satu proses Lihat yang buta Yang buta disembuhkan Sudah melihat Sudah melihat Saya melihat orang Tapi kayak pohon Jadi kita pun Seperti itu Mungkin orang yang kita Doakan Tidak langsung Sembuh semua Tapi proses Tapi jangan Jangan juga kecil hati Kalau belum sembuh Kalau belum sembuh Saat ini Mungkin waktu dia pulang Dia sembuh Bisa juga seperti itu Tuhan punya juga Berbagai cara Untuk menyembuhkan Misalnya Lewat materi Ya ini yang Dari sharing dia Ada seorang nenek Datang kepada dia Untuk Minta doa Buat cucunya Yang sakit autis Nah bisa diajak Jadi ya Cucunya di rumah Nah Lainnya Damiannya Mendoakan Sakut tangannya Kainnya Dari neneknya Dan Kemudian Kainnya itu Ditaruh Di kepalanya Anak Yang autis Yang cucunya ini Dan semua Ya Juga Bisa ketika orang itu Enggak maju Didoakan dia sembuh Ada kejadian Damian sedang menceritakan Kesaksian Seorang perempuan Sembu dari Kusi roda Berjalan dari Kelumpuannya Tiba-tiba Di sebelah sana Terjadi Kesembuhan juga Orang yang Alam lain Perempuan lain Juga ternyata Kumpul dan sembuh Hanya dengan Mendengarkan Cerita penyembuhan Adalah Kali lain lagi Saat melihat Film Tentang penyembuhan Jadi ketika Film youtube itu Diputar Diputar oleh orang Sakit Dia sembuh Seperti itu Jadi berbagai macam Cara Bisa Tuhan pakai Untuk Kesembuhan Orang-orang tersebut Atau juga Minta anak kita Berdoa Itu juga bisa Sembuh Damian sendiri Pernah infeksi Telinga Sudah ke dokter Kok lama banget Tidak sembuh-sembuh Terus dia minta Anaknya Tunggu doakan Ditoakan Sembuh Jadi Anak juga Punya iman Dia kasih polos Bisa Tuhan Pakai Untuk penyembuhan Jadi ada Berbagai macam Cara Untuk penyembuhan Oke Sampai disini Sayang Nah Syarat-syarat Penyembuhan Apa Perlu Mengampuni Ini kita Secara umum Tahu ya Kalau masih ada Sakit hati Luka batin Itu juga bisa Menyebabkan Sakit fisik Banyak orang Kanker Itu juga karena Luka batin Jadi kita perlu Sembuhkan dulu Akar masalahnya Perlu orang itu Ngampuni Dia ngampuni Bisa jadi Dia langsung sembuh Ya Dan seterusnya Lalu kita juga Perlu meningkatkan Orang yang kita doa Meningkatkan Iman Orang yang kita doakan Jadi makanya Sebelum didoakan Kita Ngomong dulu Tentang firman Tuhan Tentang janji Tuhan Tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan Ya Atau kita bisa tanya Kamu percaya Bahwa ini Yesus bisa menyembuhkan Itu ibaratnya Kita nyambungkan Iman kita Dengan dia Supaya penyembuhan Itu lebih mudah Terjadi Orang itu lebih siap Ya Nah Ketika kita ragu-ragu Kita harus menolak Jauhkan keraguan itu Dari diri kita Ya Katakan Tuhan saya tahu Ya Bahwa kau bisa melakukan Mujizat saat ini Seperti kau melakukan Mujizatmu 2000 tahun yang lalu Misalnya kita mau Mengadakan doa penyembuhan Ada orang depan kita Sudah kelihatan sakit Tergeletak Kita mulai ragu-ragu Karena melihat orangnya Kok parah Kita singkirkan keraguan kita Dan kita Klaim kembali Janji Tuhan Bahwa dia Kalau kita percaya Kita pun bisa melakukan Seperti yang Tuhan Yesus lakukan Dan bahwa Mujizatnya masih terjadi Usir keraguan kita Ya Dan kita minta Tuhan Tambahkan imanku Tuhan Dan kita pun yang melayani Kita perlu naku Dosa sebelum pelayanan Kita perlu dibersihkan juga Dan kita juga perlu Tanya sama Tuhan Makanya Penting sekali Kita pendoa Kita para pelayan Tuhan Kita terus berkomunikasi Dengan Tuhan Supaya Lebih peka Kalau Tuhan mau Kita mengambil tindakan tertentu Kita ngerti Kita nangkep Maunya Tuhan Ya Memang gak bisa instan Makanya kita perlu Tiap hari melatih diri Di dalam doa Doa pribadi Nah Karisma penyembuhan ini Bukan punya kita Ya Tetapi ini Diberikan pada saat Tuhan mau Menyembuhkan orang-orang Ini sudah tahu semua Nah Baik Sekarang ini Sebelum kita masuk dalam Workshop penyembuhan fisik Mari kita lihat Ini yang tadi Sudah saya jelaskan Kita lihat secara Lebih terperinci Pertama Kita perlu Membangun Iman orang yang kita doakan Kita perlu Membangun Iman orang itu Lewat pembacaan Firman Tuhan dulu Atau kita memberikan Kesaksian Tentang Kesembuhan Kesembuhan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati